Sedih memang, jika sebuah kebijakan pemerintah tak dijalankan rakyatnya. Kebijakan yang sebuah himbauan terasa ringan tanpa penekanan untuk penindakan. Ada yang nyalahin rakyat karena mereka tak mau ikut aturan. Ada yang nyalahin pemerintah karena kelambanan penanganan. Tapi ini memang bukan sedang dalam perdebatan. Ini adalah sebuah langkah yang harus bersinergi dari kedua belah pihak. Rakyatnya nurut, pemerintahnya sigap. Ujung-ujungnya, tangkir yang jadi kambing hitam. Karena statement terkadang tidak mengandalkan keilmuan yang dimiliki, ini sebuah negara seperti sebuah kapal yang mau karam. Sang nakoda, APK, dan semua penumpang justru saling bertengkar, menyalahkan tanpa mau bersatu, mencari sisi mana yang menyebabkan kebocoran. Ditunggu kebijakan yang cepat dan meyakinkan dari pemerintah agar sebuah tindakan itu tepat dan benar. Ditunggu juga kesadaran rakyatnya yang mau mematuhi segala kebijakan pemerintah dengan segala konsekuensinya. Semua bencana menimbulkan dampak ekonomi yang pastinya menguras keuangan. Tapi di atas semua itu, nilai kemanusiaan adalah yang pertama. Jika setiap langkah yang akan diambil selalu menghitung kerugian, maka kerugian sebenarnya adalah rakyat yang selalu dalam bayang-bayang kehancuran. Jika dalam pepatah mengatakan uang gampang dicari, tapi kesehatan adalah nomor satu, maka seberapapun rupiah yang akan hilang, itu adalah sebuah kebijakan yang harus digunakan untuk menyelamatkan rakyatnya. Kebijakan haruslah bijak dalam memutuskannya, karena rakyatnya sebagai pelaksana harus taat dalam melaksanakannya juga. Jangan pernah selalu menganggap diri kita paling benar, karena itu akan membuat kapal NKRI semakin karam.